Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara merubah tampilan homescreen Android menggunakan tampilan yang sederhana tetapi tampil elegan. Ya, untuk tampilannya seperti ini bisa kalian lihat. Di bagian atas ada jam, kemudian ada 4 buah aplikasi favorit, gambar singa yang kalau saya klik bisa menjadi aplikasi Chrome, kemudian di sini hari, lalu level baterai dengan persentase ada di bagian atas, lalu status musik, cuaca, dan juga tanggal. Dan untuk semua widgetnya ini bisa kita gunakan untuk menjalankan aplikasi. Seperti hari Senin, kalau saya klik maka menjadi aplikasi WhatsApp, kemudian yang lainnya persentase baterai kalau saya klik menjadi file manager. Dan untuk kesemuanya ini bisa kita arahkan sesuai dengan kemauan kita. Oke, untuk merubah tampilan homescreen Android ini, kita di sini memerlukan beberapa aplikasi ya. Yang pertama adalah aplikasi Nova Launcher, yang kedua KWGT Widget, dan yang terakhir adalah hak KWGT. Oke, sekarang kita mulai untuk melakukan setupnya. Oke, langkah pertama silahkan kalian download terlebih dahulu aplikasi Nova Launcher di Google Play Store. Kita buka terlebih dahulu, kemudian kita tekan dan tahan pada lokasi yang kosong. Berikutnya pilih pengaturan. Kemudian sekarang untuk Nova Launcher-nya, kita gunakan sebagai Launcher Default. Di sini kita pilih Nova Launcher. Kemudian sekarang kita ganti untuk wallpaper-nya. Kita tekan dan tahan, lalu pilih wallpaper. Setelah itu pilih gambar. Nah, sekarang saya gunakan wallpaper yang ini. Kalian silahkan download saja untuk wallpaper-nya pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita set menjadi wallpaper di layar beranda atau homescreen. Ya, tampilannya seperti ini. Berikutnya sekarang kita setup untuk bagian lainnya. Tekan dan tahan pada bagian yang kosong, lalu pilih pengaturan. Kemudian di sini kita pilih desktop. Lalu untuk kisih-kisih desktop-nya kita pilih. Dan kita atur untuk bagian bawahnya 6. Kemudian untuk samping kita set menjadi 12. Seperti ini. Lalu pilih selesai. Kemudian kita pilih lagi tata letak icon. Kemudian untuk ukuran icon dan juga font-nya kita sesuaikan. Ya, kita set di sini menjadi 72. Kemudian kita kembali. Berikutnya pilih dock. Lalu kita non-aktifkan. Kemudian kembali. Kemudian kembali lagi. Lalu pilih drawer. Berikutnya kita pilih di sini kisih-kisih drawer. Dan sekarang kita set juga menjadi 6 x 12. Oke, berikutnya pilih selesai. Lalu di sini untuk transparansi latar belakang kita set menjadi 35%. Oke. Kemudian untuk aplikasi yang sering digunakan kita non-aktifkan. Lalu scroll lagi ke bawah. Dan untuk aktifkan bar gulir cepat kita non-aktifkan. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Kemudian sekarang kita pilih tampilan dan nuansa. Nah, di sini untuk icon pack-nya kita ganti. Dan untuk tema icon-nya kita pilih yang wikon. Ini dia, wikons. Kemudian kita kembali. Lalu kembali lagi. Dan sekarang kita lihat untuk tampilannya. Ya, menjadi kosong seperti ini. Berikutnya sekarang kita posisikan 4 buah aplikasi unggulan di bagian garis yang berwarna hijau ini. Kita taruh yang ada saja. Dan kalian bisa menyesuaikannya dengan selera ya. Di sini saya hanya percontohan saja. Ya, seperti ini 4 buah aplikasi sudah saya taruh. Kemudian sekarang kita akan menambahkan widget lainnya. Seperti jam dan juga hari. Kita tekan dan tahan pada area yang kosong. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih KWGT dengan ukuran 2x2. Kita tekan dan tahan. Lalu taruh di tengah sini. Lalu buat. Kemudian kita tekan dan tahan. Setelah itu pilih ubah ukuran. Kemudian ukurannya kita pelebar dari kiri ke kanan. Dan untuk kanannya kita posisikan di sini. Oke, kemudian kita klik lagi sekali. Berikutnya kita pilih di sini hak KWGT. Nah, di kolom pencarian kita ketikan saja 001. Lalu pilih. Berikutnya untuk ukurannya kita perbesar. Di sini kita pilih lapisan. Kemudian kita klik pada ikon panah yang ada di kanan ini. Lalu ukur aturannya semaksimal mungkin. Oke, seperti ini. Jika sudah, kemudian untuk posisi hari kita atur ke sini. Kita pilih ke sebelah kiri. Supaya posisinya ada di tengah-tengah ya. Kita geser lagi ke sebelah kiri. Lalu pilih barang atau item. Kemudian pilih teks yang hari Senin. Kemudian untuk posisinya kita pilih. Dan sekarang kita atur menjadi ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kita taruh di tengah-tengah. Oke, jika sudah, untuk ukurannya bisa kalian rubah ya. Untuk merubahnya tinggal kita pilih saja di sini, teks. Lalu kita scroll ke atas. Lalu untuk ukurannya bisa kita perbesar. Oke, jika sudah, lalu simpan di bagian atas. Dan kita lihat untuk tampilannya. Oke, untuk harinya sudah. Sekarang kita tambahkan di sini jam. Tekan dan tahan. Lalu pilih lagi untuk KWGT 2x2. Ini dia. Kita tekan dan tahan. Sama seperti tadi. Kemudian kita posisikan di pojok kiri. Setelah itu kita tekan dan tahan. Lalu ubah ukuran. Dan ukurannya kita ubah seperti ini. Kemudian klik lagi sekali. Berikutnya pilih lagi hak KWGT. Dan di kolom pencarian kita ketikan 0.50. Oke, ini dia. Berikutnya di sini sama seperti tadi. Ukurannya kita perbesar. Tetapi untuk harinya di sini, yang bagian kecil ini kita hapus terlebih dahulu. Di sini pada tulisan merubah bentuk teks, kita cek list. Lalu hapus. Ya, sudah terhapus. Kemudian ukurannya sekarang kita perbesar. Kita pilih di sini lapisan. Lalu skalanya kita ubah menjadi besar. Oke, seperti ini cukup. Lalu simpan. Sekarang kita lihat untuk tampilan jamnya. Nah, sudah jadi. Berikutnya sekarang terakhir. Kita tambahkan gambar singa. Tekan dan tahan. Lalu kita scroll lagi dan pilih KWGT yang ukuran 2x2. Ini dia. Kita tekan dan tahan. Lalu taruh di bagian atas sebelah kanan. Tekan dan tahan lagi. Ubah ukuran. Lalu untuk ukurannya kita ubah. Setelah itu klik lagi sekali. Lalu di sini pilih lagi hak KWGT. Dan di kolom pencarian kita masukkan 176. Oke, ini dia. Nah, ini untuk bulannya kita hapus ya. Karena di bagian homescreen sudah ada bulan. Jadi sekarang kita hapus saja dan menyisakan logo macan atau singanya. Di sini untuk kedua yang bagian bawah kita cek list. Lalu hapus. Dan sekarang untuk ukuran macannya kita ubah. Pilih lapisan. Lalu ukurannya kita perbesar. Ya, cukup seperti ini. Lalu simpan. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Dan sekarang supaya kita bisa membuka aplikasi melalui widget yang kita buat ini. Maka caranya sangat mudah. Misalnya saya ingin menjalankan aplikasi kamera melalui jam ini. Maka caranya sangat mudah. Pertama kita klik. Lalu di bagian ini kita scroll ke sebelah kanan. Dan pilih sentuh. Lalu pilih lagi aksi custom. Di sini kita pilih luncurkan aplikasi. Kemudian di bagian aplikasi kita pilih. Lalu di sini pilih kamera. Oke, ini dia. Lalu simpan. Dan sekarang ketika saya akan membuka kamera. Maka tinggal kita klik saja untuk ikon jam. Dan otomatis kamera terbuka. Dan untuk cara ini bisa kita terapkan ke ikon yang lainnya. Misalnya hari Senin kalian ingin menjadikannya sebagai aplikasi WhatsApp. Maka tinggal lakukan cara seperti tadi. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video banyak kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak. Sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.